Intro Informasi pertama saudara ratusan imigran Rohingya kembali menepi di kawasan pesisir pantai kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Minggu, Dinihari. Mereka langsung dievakuasi ke balai nelayan terdekat karena telah memasuki pemukiman warga. Setelah mendarat, 256 imigran etnis Rohingya langsung dievakuasi ke balai nelayan di desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Minggu pagi. Para pencari suaka ini terpaksa dievakuasi ke tempat ini karena telah memasuki pemukiman warga. Dari 256 imigran Rohingya, 110 diantaranya merupakan perempuan, 86 laki-laki, serta 60 lainnya anak-anak. Mereka diperkirakan imigran yang sebelumnya ditolak di Kecamatan Cangka, Kabupaten Biren, dan di desa Ule Madun, Kecamatan Muarabatu, Aceh Utara. Mukim Gandapura Timur, Muhardi Mustafa mengatakan, para imigran Rohingya ini diketahui telah memasuki pemukiman warga pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum dievakuasi ke balai nelayan, mereka sempat berpencar ke tiga desa, yakni Samuti Rayek, Samuti Pante, dan Lok Mambang. Setelah ditempatkan di lokasi ini, masyarakat bersama pemerintah daerah setempat langsung membantu imigran Rohingya dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, hingga pemeriksaan kesehatan oleh poskesmas Kecamatan setempat. Namun warga mengaku belum bisa menerima manusia perahu itu dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau masyarakat menampung sementara, menampung sementara, makanan dan mentumat, serta medis ya, pembadan. Selanjutnya, masyarakatlah pemerintah tidak menerima, karena pun masyarakat kami pun sangat susah. Berarti alasannya karena memang masyarakat sendiri kesulitan gitu? Kesulitan, kesulitan ekonomi. Selain itu Pak, mungkin alasan kita belum menerima ini imigran Rohingya apa aja? Tidak ada, cuma itu aja. Hingga kini pihak WNHCR dan sejumlah lembaga untuk pengungsi lainnya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait tentang nasib ratusan imigran Rohingya tersebut. Dari Biren, Fajar Siddiq, TVRHC melaporkan.